Penjalanan ibadah umroh yang nampaknya memang tidak taat regulasi. Masyarakat kita yang nggak bisa berangkat umroh di bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan Sa'ban juga. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi saat ini Pak Ming? Di dalam memilih terakhir itu harus jelas. Harus jelas, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat haji. Menurut data lebih dari 800 sampai 1 juta orang Indonesia itu datang ke Saudara Bia untuk berumroh. Kemudian setiap tahun ada 221 ribu orang Indonesia juga pergi ke Saudara Bia untuk berhaji. Nah dari sekian banyak umroh maupun haji mereka berangkat ke sana menggunakan dengan travel-travel umroh dan haji yang tentunya sudah resmi. Nah di Indonesia kurang lebih ada 2.500 penyelenggara umroh dan ada 500 penyelenggara haji. Dari sekian banyak penyelenggara umroh dan haji itu tetapi masih saja ada masyarakat kita yang tertipu berangkat umroh, tertipu berangkat haji. Nah hadir di sini saya dengan Dr. Jajak Jailani. Beliau adalah Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah saya bisa bersatu rahim langsung dengan beliau di tengah kesibukan beliau yang sedang persiapan keberangkatan haji untuk tahun 2024. Assalamualaikum Pak Jajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Pak Jajak, ini kan yang sedang hot Pak, yang sedang dibicarakan minggu-minggu terakhir ini Pak, terkait banyaknya masyarakat kita yang tidak bisa berangkat umroh di bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan Sa'ban juga. Sebenarnya apa sih Pak yang terjadi saat ini Pak, minggu-minggu ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin saya, Pak Solihin, memang di media sosial ada beberapa hari ada berita berkaitan dengan umroh, di mana kalau kita melihat dari jumlah petinggung di kita Pak, di Indonesia ini per hari ini, ini berjumlah 2.597, cukup banyak ini. Ada pun jumlah PIHK berjumlah 557 PIHK. Ada pun jumlah jamaah umroh kita tahun 2023 yang lalu, itu jumlahnya adalah sebanyak 1.200.000. Nah, artinya jumlah umroh kita ini cukup banyak yang datang ke Saudi. Nah, tentunya banyaknya jamaah yang ingin melaksanakan umroh, ini adalah hal yang sangat baik bagaimana implementasi syariat Islam di masyarakat Indonesia. Nah, permasalahan-permasalahan yang timbul, memang pada hari ini ada beberapa hal, Pak, kalau saya melihat. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepatuhan regulasi. Yang kedua, regulasi pun juga bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga ada regulasi yang ada di Saudi. Yang ketiganya adalah masih ada beberapa PPU, penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang nampaknya tidak taat regulasi. Di sinilah timbulnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita pada hari ini, Pak. Pemicunya apa itu, Pak, kira-kira, Pak? Yang kita dengar bersama, kan, bahwa pemerintah Saudi Arabia kan sekarang melonggarkan. Ya, melonggarkan siapapun dari warga negara seluruh dunia ini datang ke Saudi Arabia. Apapun tujuannya, mau umroh, mau turis, mau ziarah, mau segala macam, Pak. Ini kan sekarang lagi gencar nih, Pak, pemerintah Saudi Arabia, Pak. Apakah ini salah satu faktor pemicu, Pak? Mungkin iya juga, gitu ya. Tetapi juga ada yang sangat mendasar. Tentang PPU yang ada. Saya bisa bilang ini adalah PPU yang tidak mentaati regulasi, Pak. Nah, permasalahan-permasalahan yang timbul, salah satunya adalah satu. Dimana belum ada kesepakatan. Itu kadang-kadang, ya maaf, saat dia datang ke Travel, Pak. Misalnya sudah ada perjanjian di antara mereka. Misalkan hotelnya, bintang 3, atau bintang 4, atau bintang 5. Atau yang setara pembecahan, gitu, Pak. Nah, yang setara pembecahan, kan, bintang 3 yang dekat dengan haram, dengan yang jauh dengan haram, berbeda harganya. Betul, betul. Itu juga akan menimbulkan permasalahan. Nah, terus yang kedua, di mana PPU kita, ini kan kadang-kadang, Pak, membuka cabang. Atau juga membuka cabang dengan agen-agen, Pak. Iya, iya. Nah, ada yang agen tidak ingin menyetelan ke pusat. Begitu juga cabang yang ada di daerah-daerah. Nah, disinilah nampaknya, tingin sejadi, permasalahan yang dihadapi. Nah, mestinya kan PPU itu apabila membuka cabang, bukan dilepas semuanya, gitu loh. Pengendalian tetap ada di pusat, gitu loh. Nah, timbul masalah seperti itu. Nah, berkaitan dengan perubahan-perubahan aturan yang Saudi. Sekarang sangat dibuka lebar, berkaitan dengan masyarakat yang ingin melaksanakan, atau warga negara yang ingin melaksanakan, berada umrah, Saudi membuka yang seluas-luas. Dan ini juga harus kita antisipasi. Karena bahwa perjalanan umrah ini kan bukan perjalanan biasa. adalah perjalanan ke luar negeri yang diatur secara khusus oleh pemerintah. Mengapa? Karena mereka melindungi warga negara, kita yang memaksanakan perjalanan ke luar negeri. Karena, biasanya kan kalau perjalanan luar negeri yang lain, Pak, itu kan, mereka pada umumnya adalah yang sudah familiar, dengan city tour. Nah, sedangkan masyarakat kita yang memakai umrah, Pak, ini berbagai macam karakteristik. Ada yang dari rumah tangga, ada yang pekerja, ada yang profesional, dan sebagainya, Pak. Nah, terutama bagi para pemula, Pak, atau masyarakat kita yang dimungkinkan, yang baru pertama kali keluar negeri, ini kan butuh bimbingan, butuh layanan, yang ada kepastiannya. Jangan sampai nanti masyarakat terjebak. Begitu juga dengan masalah pembiayaan. Ini kan harus ada aturan tersendiri. Referensi pemerintah, itu tukung berhubungan, Pak, itu minimal 73 juta. Minimal. Nah, tapi sekarang masih ada travel yang membuka pendaftaran, apa namanya, membuka pembiayaan di bawah harga referensi tadi. Rasionya kan, bagaimana, kan, gitu ya. Tadi 23 juta, Pak. 23 juta, Pak. Itu harga referensinya. Referensi minimal, ya. Minimal. Padahal juga menurut, cuma saya, kalau sekarang ini, harga 23 juta itu mungkin harus dilihat kembali, gitu ya. Jadi memang harga 23 juta itu referensi pada saat setelah COVID-19. Banyak promosi-promosi. Nah, itulah, Pak, yang menyebabkan tadinya permasalah-permasalahan bagi tanda dengan umroh. Gitu, Pak. Lantas, Pak, ini kita sebagai masyarakat, Pak, ya. Masyarakat yang awam. Bagaimana, Pak, kita kira-kira mengetahui, nih, Pak, yang kita mau mendaftar umroh. Ciri-cirinya, wah, ini nggak benar, nih. Gitu, ya. Eh, ciri-cirinya, oh, nanti bakalan masalah, nih. Ketipu, segala macam. Nah, itu apa, Pak, ciri-cirinya, Pak? Nah, perlu diketahui, Pak, bahwa dari sebanyak 2.559an PPU yang ada di kita, Indonesia ini kan berbagai makin karakteristik. Ya. Nah, masyarakat apabila ingin berumroh. Kami menghibau, nih, Pak, ya. Yang pertama adalah pastikan, Pak, bahwa PPU berisi. Yang kedua, pastikan layanannya. Pastikan layanan. Yang tiga, pastikan penerbangannya. Pastikan penerbangannya. Jangan sampai nanti sudah bayar, tapi penerbangannya nggak ada, Pak. Ini kan dia. Udah di-airphone, kan, jadi terbang. Sudah di-opet, sudah terbang. Itu kan. Kalau foto memang ada pastikan penerbangannya, nggak pete, Pak. Ya. Kalau begini. Ya. Jangan sampai nanti sampai saat berangkat itu, hanya tiketnya-tiket keberangkatan. Iya, betul. Polangnya tidak ada. Jadi, kan, juga akan memiliki permasalahan. Yang ketiga, pastikan layanan. Pastikan layanan. Bagaimana akomodasinya. Terus, bagaimana konsumsinya. Bagaimana transportasinya. Nah, jarak itu kan juga jamaah harus tahu. Berapa, nih, jarak antara hotel ke Haram itu berapa jauh. Gitu, Pak. Yang kelima adalah tentang pisahnya. Pastikan pisahnya. Jangan sampai ada jamaah sudah berangkat dari daerah ke Jakarta atau ke bandara belum punya pisah. Jadi, apa yang mau untuk masuk ke negara yang lain. Sebenarnya, kan, pintu masuk ke negara yang lain adalah memiliki pisah. Selain lima hal yang pasti itu, Pak, ada lain lagi, Pak, yang harus dari sisi harga, misalkan. Itu harus yang diperhatikan, Pak. Kan, saya teringat betul waktu kejadian sebelum COVID, Pak, ya. kasus-kasus seperti first travel, menurut saya langsung sebut, karena kan sudah Ingkrah, ya, sudah di pengadilan first travel, Abu Tur, yang pada saat itu memang harganya murah, gitu, Pak. Apakah setelah COVID ini itu masih ada, Pak? Nah, itu dah, Pak. Timbunnya permasalahan umbral itu kadang-kadang masyarakat tergiur dengan harga murah. Ya. Nah, Mestijak kan juga berpikir, Pak, harga murah itu budgetnya cukup atau tidak. Misalkan, misalkan harga, mereka mengurangkan harga 12 juta. Benar-benar berapa sekarang, Pak? 16 juta, Pak Garuda, Pak. Nah, itu kan untuk peribuan saya sudah kurang, gitu kan? Nah, bagaimana untuk hotel, makan, akomodasi di sana, untuk pemimingnya bagaimana? Belum pisahnya. Belum pisahnya, gitu kan? Nah, ini kan juga harus menjadi pertimbangan. Jadi, saya mengimbang kepada tolong jemaah umrah. Apabila ingin melaksanakan ibadah umrah itu, salah satu juga jilat juga, tentang harganya. Budgetnya masuk atau tidak. Harus dihitung betul, gitu loh. Jangan sampai oh, saya mau umrah nih. Betulah, ini dia karena biaya murah nih. Nah, tapi akhirnya nggak berangkat, Pak. Iya, iya, iya. Nah, itu juga mungkin harus betul-betul masyarakat harus melihat itu. Iya. Masalahnya juga marak, Pak, di sosial media itu, Pak, ya. Saya perhatikan juga yang di YouTube, yang di Facebook, di Instagram. Itu yang umrah backpacker tadi, Pak. itu katanya 15 juta sudah bisa umrah, gitu, Pak. Nah, yang sekarang juga kan tadi, Pak, menyampaikan regulasi di Saudi Arabia yang mempermudah kita, ya. Sehingga orang, ya, datang ke sana tanpa melalui penyelenggara, yang pakai harga segala macam, di sananya, nggak tahu. Yang kita kenal dengan backpacker. Nah, ini menurut Pak jajah, bagaimana, Pak, fenomena umrah backpacker ini, Pak? Nah, itu kalau kita lihat, Pak, ya. Backpacker itu kan biasanya itu kalau anak-anak muda kita yang generasi set ini, Pak. Itu kan biasanya pakai rangsel. Iya. Pakai yang seadanya, lah. Dengan bekal yang minim, mereka berangkat. Itu kan backpacker yang sesungguh, ya. Iya, iya. Nah, memang kita, Pak, dalam hal ini kita di agama tidak bisa melarang orang untuk melaksanakan perjalanan. Tetapi, di dalam regulasi kita, Pak, tentang ibadah umrah ini diatur oleh Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Dinyatakan bahwa bagi masyarakat yang akan melaksanakan umrah atau haji, kalau haji khusus melalui PHK, kalau umrah melalui PTG. Nah, sekarang masyarakat kita masih ada yang ingin memaksanakan itu secara mandiri atau PPK. Nah, negara hadir, Pak. Dan mereka melindungi warga negara. Apalagi ini ingin memaksanakan penjalanan yang berbeda dengan dengan yang lainnya. Ini kan harus ada perbimbingan. Perlu juga apa namanya, layanan-layanan dan yang lainnya. Ini kan, Pak, negara itu harus betul-betul tahu bahwa bagi masyarakat kita jangan sampai di sana karena tergiru oleh backpacker dengan harga yang murah. Tetapi nyatanya, Pak, kadang-kadang ke kota tanya, Pak. Lebih bahal dari harga yang resmi, gitu loh. Tetapi memang ada. Cuman, budgetnya gimana nih? Ya tentunya kan juga hotelnya mungkin tidak sesuai dengan seperti yang yang di PPIU. Makannya juga mungkin ya tergantung selera mereka, kan? Nah, kalau memang lebih mahal berarti kan tidak akan meningkat wajibnya. Bukan seperti yang keterbanyakan seperti BKR apa adanya, gitu loh, Pak. Jadi intinya bahwa pemerintah mengatur tentang perjalanan kuat lagi khususnya dengan undang-undang pasangan biaya haji dan umpah itu, Pak. Dalam rangka melindungi kebanyakan negara. Jangan sampai nanti di sana tidak ada kepastiannya. Jangan-jangan sampai nanti di sana karena dengan buka yang ada tidak bisa membayar hotel, dia tidur di mesin, Pak. Kita juga mengganggu. Nah, kita menjaga kepastian bahwa masyarakat kita yang melaksanakan ibadah haji dan umpah itu tentunya dengan dalam rangka memiliki pelayanan dan juga perlindungan. Lantas, Pak, ini kan seperti dua kubu, gitu, Pak, ya. Pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia yang tadi Pak Cicca sampaikan di Undang-Undang Nomor 8 2019 bahwa orang kalau mau umroh mau haji kalau mau umroh ke PPIU penyelenggara ibadah umroh haji ya ke PIHK penyelenggara ibadah haji khusus. Sedangkan di Saudi sana, Pak, sekarang ini kan regulasinya dipermudah. Membuka. Membuka diri seluas-luasnya. Bahkan ini nanti minggu depan, Pak, saya diundang oleh pemerintah Saudara Bia yang nusuk, gitu, Pak. Saya diundang untuk sosialisasi, katanya. Ya, artinya ya bisa jadi. Ya, pemerintah Saudara Bia ya nggak usah lah pakai PPIU PPIU, gitu ya. Atau PIHK. PIHK kalau haji masih ini ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Sedangkan di kita regulasinya harus. Nah, bagaimana, Pak, dari pemerintah dalam hal ini kan sudah government to government, Pak, antara pemerintah kita dan pemerintah Saudara Bia. Apalagi Pak Jajah tadi menyampaikan bahwa menyangkut hajat hidup orang banyak. Kepentingannya orang Indonesia dalam merindungi warga negara Indonesia yang akan berangkat umroh. Ini bagaimana, Pak, hubungan, komunikasinya dengan pemerintah Saudara Bia, Pak? Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu, Pak Menteri, Pak Menteri dari Saudara Bia, beliau juga menyampaikan sepertinya mengetahui bagaimana persiapan haji dan juga melihat regulasi yang berkembang di Arab Saudi yang begitu cepatnya, perubahannya. Nah, kita melihat, Pak, dengan adanya perubahan di Arab Saudi kebanyakan dengan aturan-aturan umroh itu sama, Pak. Kalau haji, mengharuskan sebagian dengan duis haji, Pak. Ya, betul. Kalau umroh, dengan duis haji, yang lainnya bisa sekarang. Ada beberapa hal, Pak. yang pertama adalah negara, masing-masing negara berdaulat bisa mengatur negaranya masing-masing, Pak. Betul. Nah, Saudi sebagai negara berdaulat menguatkan aturan karena melihat bahwa dipisah dari umroh itu cukup besar, Pak. Ya, ya, ya. Apalagi dia punya pisi tahun 2034 30 juta jamaah, Pak. Ya. Setahun. Itu tentunya dengan membuka kerana yang saya berbari-bari, suatu-suatu yang ini bagaimana masyarakat itu bisa benar kunjung ke Saudi untuk melaksanakan wisata dan juga melaksanakan ibadah umur. Nah, tentunya ini kan tadi ada aplikasi yang dikembangkan oleh kita menusuk, Pak. Ya. Tapi, berdasarkan informasi dari Pak Menteri kemarin sebetulnya ini masih tahap sosialisasi. Dan mungkin tahun depan baru akan diberlakukan. Nah, tentunya kita pun juga harus mengantensi seperti ini, Pak. Kalau mereka punya aplikasi menusuk, kita pun juga mungkin harus mengembangkan aplikasi yang selama ini pada hari ini adalah dengan Siskopata. Mungkin ada aplikasi yang akan kita kembangkan yang terkoneksi langsung dengan menusuk, Pak. Inilah Pak yang sedang kami garap bagaimana berkaitan aplikasi yang ada di Saudi, aplikasi yang kita ini terkoneksi. terkoneksi. Itu yang pertama. Yang ketuga, kita juga negara, Pak. Menurut diplomasi antara negara. Dan mereka melindungi warga kita di sana. Jangan sampai gini, Pak. Kan ada ekosistem umroh, Pak. Di situ kan ada depisa. Jangan sampai depisa negara Indonesia itu hanya lari ke Saudi, Pak. Tidak memandai ke Indonesia. Gak imbang, Pak, ya? Gak imbang, gitu loh. Nah, pemerintah tentunya juga harus melihat ke sana, kan? gitu. Apa yang bisa dibawa? Gitu, Pak. Kenapa? Di situ kan ada makanan, ada oleh-oleh, sebagainya. Dan ada juga menyerap usaha tentara kerja. Ini kan juga harus ditangkap, loh. Betul. Betul, betul. Nah, ini, Pak, perlu jadi diplomasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Ya, tentunya kita berharap, Pak, dengan ada jadi diplomasi ini yang saling menghubungkan, baik dari segi Arab Saudi maupun juga pemerintah Indonesia. Terutama dalam hal ekonomi, Pak, ya? Nah, iya, Pak. Kita kan bicara umroh itu bukan hanya ibadahnya, Pak. Iya. Aspek-aspek yang lain juga harus kita pikirkan. Betul, Pak. Betul, Pak. Kemudian, Pak, yang terkait dengan apa yang tadi Bapak sampaikan juga, bahwa umroh ini seluruh lapisan masyarakat, kan, Pak, pengen umroh. Bahkan orang umroh itu belum pernah ke luar negeri, gitu, ya. Makanya juga umroh itu ya tadi Pak Jati sampaikan bahwa perlu perlindungan untuk warga negara kita di Indonesia. Bahkan, Pak, contoh di kami, Pak, di ISQ, Pak. Saking kami ini paham betul dengan background-nya jamaah-jamaah umroh, Pak, setiap kali keberangkat umroh itu kami menempatkan petugas medis, Pak. Dokter, Pak. Jadi, rasionya mengikuti rasio kayak haji, Pak. 45, 1. 45, 1. Kalau 90, kita bawa satu lagi dua. Jadi, mengikuti itu saja. Karena tadi di antara jamaah-jamaah umroh yang berangkat ke Saudi Arabia, ya, mereka satu belum pernah berpergian ke luar negeri. Itu dua, Pak, usia, kan, Pak. Lansia juga. Nah, untuk memberikan ketenangan, ya, pasti untuk preventif, ya, kuratif juga. Jadi, kita berangkatkan tim medis, Pak. Nah, sampai sekarang kan terserang Kementerian Agama kan belum mengatur, Pak, ya. Umroh ini seperti haji. Kalau haji, Pak, regulasinya jelas. Medis, segala macam. Ada rencana, nggak, Pak? Umroh itu diatur sedemikian rupa. Demi tadi, Pak, melindungi warga masyarakat yang baru pertama kali umroh, baru pertama ke luar negeri, gitu, Pak. Ada rencana ke sana, Pak? Nah, inilah, Pak, yang menjadi pemikiran kita bahwa orang kan yang melakukan perjalanan telah selamanya sehat. Ya. Butuh layanan kesehatan. Ya. Gitu, ya. Memang tidak aturan di dalam undang-undang nomor delapan itu, Pak, kan untuk penyelenggaraan ibadah haji atau haji khusus oleh PIHK. Umroh oleh PPG. Sehingga, Pak, yang mengatur berkaitan dengan personal di situ, itu adalah penyelenggara. Ya. Kalau haji reguler, Pak, itu penyelenggaraan pemerintah. Maka saja kan satu kotor ada lima orang. Satu ketuk kotor, satu pembimbing, dua orang, satu dokter, dan juga dua orang paramedis. Perawat, gitu, Pak. Nah, Umroh, Pak, memang kan waktu ini agak pendek, Pak. Ya. Nah, agak pendek antara sembilan hari atau lebih lah, gitu, ya. Tapi pada umumnya minimanya sembilan hari, kan. Dua hari perjalanan, tujuh hari. Misalnya tiga hari di Madinah, lebihnya di Mekah, gitu, kan. untuk kenyamanan dan juga perlindungan kepada jamaah, Pak. Inilah yang kami sedang diskusikan, Pak, dengan jenelenggara. Dalam hari ini, PPU, Pak. Bagaimana memperhatikan kebutuhan-kebutuhan jamaah, bukan hanya dalam hal makan dan sebagainya, tapi juga hal kesehatan juga harus mendapatkan perhatian yang lebih. Nah, makanya itu, Pak, di dalam perlaksanaan umrah itu harus ada asuransi. Ya. Jangan sampai nanti pada saat umrah sudah sakit, siapa yang menanggung risikonya? Gitu, Pak. Di sinilah perlunya asuransi. Maka di dalam psikopat itu, Pak, harus dilaporkan. Salah satunya adalah asuransi. Ada atau enggak? Betul, betul. Kenapa? Untuk menjaga perlindungan kesehatan itu ada saat itu, Pak. Itu saja kedua, Pak. Selain daripada asuransi kesehatan juga, kan ada aturan-aturan di Saudi itu ya, yang sekarang hari ini sangat berkembang, Pak. Yang dimiliki cepatnya. Berubah-berubah. Nah, kami menghimpau kepada Pak Jamaah, tolong perhatikan juga padomani betul tentang aturan negara Saudi. Karena kemarin, Pak, ada beberapa Jamaah yang tertangkap saat belanja. Setelah mereka belanja, duduk-duduk, taunya, Pak, baladiah datang. Ya Allah. Itu, Pak. Nah, di sini, Pak, kami, pemerintah lemah ini, beri informasi dengan kerajaan Saudi. Semoga dapat kita selesaikan secepatnya. Ya, ya. Itu, Pak. Jadi, kesehatannya, perlindungannya. Hanya di sana. Di sana, Pak. Asing, apa lagi. Bapak bilang tadi, Pak, jemaahnya haji kan karena atasnya ada jamaah yang belum pernah kemana-mana. Iya, iya. Betul, Pak. Jangan kan ke yang jauh negara Saudi, Arab Saudi, Pak. Ke Malaysia. Mengapain ke sana, katanya, kan? Akhirnya, mereka, karena dalam ajaran Islam itu adalah harus ada umrah dan haji. Nah, implementasi itu akan terpaksa ke sana. Nah, di sini, Pak, perluannya perlindungan. Kita jamin, bukan dijamin mereka, maksudnya, kita pastikan layanan kepada mereka itu untuk mendapatkan layanan kesehatan. Salah satunya adalah dengan travel atau PPU itu membawa tim medis dan juga asuransi. Asuransi. Asuransi terlindungi, Pak. Saya balik ke belakang, Pak, mengenai yang sekarang lagi marak juga tadi kita bahas mengenai penipuan, Pak. Otomatis kan ada penindakan, Pak. Nah, penindakan itu ada dua kriteria menurut saya. Pertama kan kepada para penyelenggara yang sudah punya izin, Pak. Namun, berikutnya adalah penindakan. Bagaimana penindakannya untuk yang tidak punya izin, Pak? Apakah yang punya antara yang punya izin dan tidak punya izin yang tidak punya izin ini kan apakah menjadi tanggung jawabnya Kementerian Agama juga Kementerian Agama juga? Itu bagaimana, Pak? Yang pertama, penindakan untuk yang punya izin. Apabila dia menterlantarkan jamaahnya, tidak meneratkan jamaahnya. Kemudian, penindakan bila mana pelanggaran dilakukan oleh ya entah itu individu, entah itu organisasi institusi yang tidak punya izin umrah, Pak. Kalau untuk PPU yang berizin, Pak, ya? Kalau yang tidak berizin berarti buat PPU, ya? Ya. Untuk PPU, Pak, dia apabila mereka langsung satu pelanggaran, Pak. Kita kan ada sanksi di situ, Pak. Ya. Sanksi itu kan bisa sanksi peringatan. Pembukungan sementara atau pencabutan izin, Pak. Nah, sekarang ini ada beberapa PPU yang sudah kami tindak lanjuti. Ada yang sudah kami bekukan, Pak. Untuk sementara. dan ada yang kami bekukan untuk penghentian operasional. Penghentian operasional. Nah, itulah untuk yang berbadan hukum. Atau yang sudah mendapatkan izin. Nah, terus terjadi bagaimana nih? Ada masyarakat yang mengkoordinir pastananmu padahal itu adalah bukan PPU. Betul. Nah, di dalam undang-undang nomor 8 itu Pak diatur, dia juga PP5 dan juga PMA nomor 5 bahwa bagi masyarakat yang mengkoordinir gitu Pak ya. Ini pun juga kena sanksi. Tetapi adalah bukan undang kami, Pak. Ya. Jadi, sudah kepolisian. Kepolisian. Nah, sekarang itu Pak ada beberapa yang mempermasalahkan sudah menghimpun dananya tetapi masyarakat tidak berangkat kami tidak bisa memanggil mereka, Pak. Kami serahkan kepada aparatur hukum. Gitu, Pak. Jadi, masyarakat makanya kan memang ini Pak betul lah kalau ingin masyarakat kamu tadi, Pak. Jangan lupa pas ikut tadi. Dan juga pembiayaannya itu masuk rasio enggak? Gitu, Pak. Jangan sampai nanti karena tergirinya murah yang tadi yang akhirnya timbul penyesalahan di akhirnya. Itu, Pak. Paling tidak kalau daftarnya ke penyelenggaraan resmi Kementerian Agama bisa memonitor, Pak ya. Mengkontrol. Kemudian, Pak. Ya, kita tidak menutup mata lah kalau ada beberapa warga negara Indonesia yang saat ini ada di Saudi Arabia ya berangkat di sana tidak menggunakan PPU yang resmi. Lantas ada apa-apa nih, Pak. Di sana itu ada kejadian yang kita inginkan berhubungan dengan hukum segala macam. Nah, ini gimana, Pak? Kementerian Agama, Pak. Nah, inilah, Pak. Menjadi permasalahan yang kita hadapi. Saat berangkat kita tidak tahu. Tetapi masalahnya kita harus tahu. Tidak ada masalah. Kenapa, Pak? Pemerintah kan harus melayani dan melindungi di situ, kan? Ya, makanya itu, Pak. Permasalahan masalahnya yang timbul itu, Pak. Masyarakat kadang-kadang pas dia sudah bermasalah berdua. Oh, iya. Mengapa saya tidak mengikuti sebagainya aturan yang ada. gitu, Pak. Nah, tentunya ya kami berharap tadi, Pak, itu. Ya, di dalam memilih travel itu harus jelas. Jelas, jelas. Betul, betul. Sehingga, Pak, kalau yang berizin, gitu, kan, Pak. Kemudian agama kan juga bisa memonitor, bisa pengawasan, bisa diperlukan penindakan, Pak. Nah, kalau mereka berangkatnya bukan dengan resmi, kita tidak punya desa hukum, Pak. Iya. Gitu. Iya, iya. Makanya, Pak, masyarakat itu harus berhati-hati di dalam memilih TPU yang akan mereka percaya untuk memimbing mereka berlaku. Soalnya ini kan ada hubungannya nanti dengan backpacker, Pak. Backpacker sendiri. Di sana ada apa-apa? Kita tetap saja Pak Ariak pemberitah lagi, Pak pemberitahnya. Pelindungannya, kan? Iya. Iya. Padahal mereka tidak mentaati aturan yang ada. Tetapi saya berharap lah yang seperti ini tolong dikaji betul bagi masyarakat. Kami keberuntungan agama tidak bisa melarang, Pak. Tetapi masyarakat sendirilah yang bisa masyarakat sendiri yang akan menentukan. Tetapi dalam menentukan keamanan, kenyamanan tadi, Pak, hendaknya untuk berumrah, berhaji melalui lembaga yang resmi, Pak. Kita berizin. Itu, Pak. Alhamdulillah, Pak Jajak. Terima kasih, Pak Jajak. Pak Jajak, sebagai closing untuk kita, Pak, kepada Sobat ISQ, kepada masyarakat luas, Pak, dimanapun masyarakat Indonesia ini berada, Pak, ya. Minta diminta nasihat, Pak, kami, Pak. Apabila mau umrah ini, bagaimana seharusnya, Pak? Silahkan, Pak. Baik, Sobat ISQ yang berbahagia, dan juga masyarakat Indonesia dimanapun berada, tentunya kami berharap pelaksanaan ibadah umrah Bapak dan Ibu adalah perjalanan yang nyaman. yang ada kepastian pelayanannya, ada kepastian bimbingannya, ada kepastian hotelnya. Nah, untuk itu, tolong. Sekali lagi, dalam memilih penyelenggara ibadah umrah itu harus betul-betul selektif. Kenapa? Apabila Bapak dan Ibu mempercayakan perjalanan Bapak kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, hanya untuk mencari keuntungan pribadinya, tentunya yang rugi adalah Bapak Ibu Sikriwi. Dalam umrah, ada lima pasti. Satu, pastikan PPU-nya adalah berizin. Yang kedua, pastikan layanannya. Yang ketiga adalah, pastikan penerbangannya. Tiketnya bukan hanya untuk perginya saja, tapi sebelum Bapak berangkat, pastikan bahwa itu adalah pulang dan perginya sudah ada tiketnya. Dan keempat adalah, berkaitan dengan layanannya. Dan kelima adalah, pastikan pisahnya sudah ada. Dan tentunya, jangan tergiru oleh biaya murah. Karena biaya murah, yang akhirnya Bapak Ibu sekalian menjadikan permasalahan, tentunya harus dihindari. Menghindari masalah, itu adalah merupakan hal yang terbaik dalam hidup kita. Semoga Bapak dan Ibu dapat memasakkan alibadah umrah, dengan baik, dengan nyaman, dan juga sesuai dengan syari'i yang telah ditetapkan di dalam fikih yang telah kita yakin ini. Selamat terumrah, selamat beribadah. Selamat melaksanakan ibadah sahum. Mudah-mudahan Allah SWT merima segala amal ibadah kita. Itu. Subhanallah. Demikian, sobat ISQ semuanya. Jelas apa yang sampaikan Pak Jajak tadi. Jangan kita tergiru dengan harga murah. Pastikan penyelenggarannya. Kita akan jumpa lagi di segmen kedua terkait dengan persiapan haji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.